Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung Taufikullah mengklarifikasi terkait keluhan tokoh pemuda Lampung Tengah yang mengkritik ruas jalan Bandar Jaya Simpang Mandala yang rusak dan pembangunannya dialihkan ke kabupaten lain. Taufikullah menegaskan tidak ada peralihan pembangunan yang dilontarkan oleh saudara Rosim Nyerupa. Yang menjelaskan, Jalan Bandar Jaya Simpang Mandala sudah masuk dalam usulan penanganan daerah melalui dana infres tahun anggaran 2024. Memang saat ini belum ada putusan dari pusat untuk persetujuannya. Akan tetapi, saat ini Provinsi Lampung memaksimalkan dana APBD yang ada akan fokus pada ruas jalan pasar Bandar Jaya dengan rekonstruksi rigid beton dan penanganan drenase karena dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Terkait dengan dana infres yang saya dengar diubah atau digeser ke tempat lain. Dapat kami sejelaskan bahwa berita tersebut tidak berdasar. Tidak ada dasar sama sekali. Kenapa demikian? Karena saya juga tidak tahu beliau dapat informasi dari mana untuk mencapai bahwa penamanya dana tersebut digeser. Semua memang perlu kita biayai. Semua memang rusak. Keadaannya sekarang, keadaannya dana terbatas. Menyangankan bahwa konektivitas itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena sumber-sumber ekonomi itu ada di desa. Kita bertumpu pada pertanian. Bandar Jaya Mandala itu panjangnya sekitar 37 km. Kondisi kemantapannya sekarang itu menurut survei teman-teman dari perencanaan dinas dinamanya itu 80% kondisinya mantang. Hanya ada beberapa kilo yang memang kondisinya rusak dan rusak ringan dan rusak berat. 2 km rusak ringan, 5 km rusak berat. Kita tidak pernah mengabaikan jalan Bandar Jaya Mandala. Tahun kemarin, 2023, itu juga pernah ditangani. Kita penanganan tahun 2023 itu 1,9 km fleksibel, penanganan fleksibel. Terus biayanya 16 miliar sekian. Artinya kita tutup tangani, namun secara bertahan. Terus di 2024, bagaimana? 2024 juga sudah ditangani. Alhamdulillah kita dapat alokasi dana keganganan 10,1 miliar. Untuk mendanai apa? Itu dana naik, kalau kita kemarin survei, kita akan mendapatkan posisi di dana pasar, itu yang memang rusak berat. Rusak berat, lubangnya sudah ancur-ancuran. Secara melihat ada segmen mana yang harus dikerjakan dulu, itu melihatnya ke sana dulu. Kenapa? Di pasar itu dampak ekonominya paling besar. Mudah-mudahan dengan kita selesai itu, ekonominya dalam pertengahan juga meningkat. Karena pusat pembelanjaan di Bandar Jaya itu, dana interest yang 2024 ini terlepas, beda dengan dana interest yang ada 2023. Karena 2023 sudah selesai, sudah dilaksanakan, itu pembangunannya. itu lebih di daerah Kota Gajah, seperti Surabaya, Sadewa. Itu yang kita laksanakan. Hasilnya sudah kita lihatin, Pak Presiden juga sudah meninjau. Bahkan, selain daripada itu, daerah seperti Korpri Purwotani, yang di depan ITERA, itu juga sudah kita bangun. Itu bangun dengan APBD juga, APBD juga, APBD tadi yang dana interest tadi, yang kita laksanakan. Nah, itu bukan cukup bangun. 2023, sudah selesai. Nah, 2024 gimana? 2024, ini tetap kita tangani. Kita tetap tangani, dengan usulan impress. Pak Gubernur sudah menetangani usulan impress, yaitu yang ditandatangani pada 27 Desember 2023. Jadi ini dasarnya. Ini dasar usulan kita melalui impress. Total impressnya, total yang kita usulkan ini, itu mencapai 1,9 triliun, untuk 16 ruas jalan. Bahwa kita semua bukan Bandar Jaya Mandala, tapi Bandar Jaya Mandala termasuk di dalam sini, di urutan nomor 5, Bandar Jaya Mandala. Berapa usulannya? Kita usulkan di sini, 87,95 miliar. Itu penanganan Bandar Jaya Mandala. Dan ini enggak kita ubah-rubah sampai sekarang. Usulannya masih ada di sini. Seperti ini. Nanti seperti apa nanti usulannya? Berapa realisasinya? Sampai sekarang, kita juga belum tahu. Sampai saat ini, kita belum tahu mana dari usulan kita yang direalisasikan sama pusat. Ini masih dibahas di pusat. Saya enggak tahu kalau misalkan Pak Rosin menyerupakan, punya akses ke pusat, ini enggak didanai, dan lain sebagainya. Saya enggak tahu itu informasi dari mana. Tapi bahwa ini usulannya, kita sudah usulkan Bandar Jaya Mandala. Bukan enggak diusulkan. Kita benahi semua dong. Cuma Lampung Tengah hanya yang penting. Kita tetap Lampung Tengah penting. Lampung Selatan penting. Lampung Timur penting. Semua penting. 15 kebupatan kota semuanya penting.